Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Edithole di Edilin Family Channel Gimana kabarnya Sobat Edilin? Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat ya Baik, saya ucapkan terima kasih buat Sobat Edilin sudah support channel ini Dan sudah selalu setia untuk mendukung ya Jangan lupa selalu doakan channel ini ke depannya ya Bisa lebih bermanfaat lagi buat para Sobat Edilin Ada beberapa Sobat Edilin yang sudah catah ya Ya, baik WA ataupun di Instagram Yang menanyakan beberapa hal Tapi ujungnya ada ya yang menanyakan bab ini Apa itu? Mas, kenapa sih kacamata yang dijual itu harganya bervariasi? Ada yang mahal, ada yang murah Kadang di optik ini harganya mahal Di optik ini bisa harganya lebih murah Dan yang mungkin di toko-toko lain kok harganya bisa lebih murah Beli online kok harganya lebih murah Itu alasannya kenapa mas? Gini Sobat Edilin ya Saya akan ringkas Yang mudah dipahami aja Mudah-mudahan ini teman-teman Sobat Edilin bisa langsung nangkep aja ya Apa yang ini saya sampaikan Tapi kalau mungkin ada yang mau mambahin silahkan Monggo, terima kasih Jadi kita bisa berbagi informasi ya Gini Sobat Edilin, kebetulan saya bekerja di optik ya Dari tahun 2009 sampai saat ini Dan kebetulan di optik tempat saya itu Memang menjual frame yang harganya cukup mahal ya Dari frame ataupun lensanya Ya Dan saya juga sering main-main keluar Jalan-jalan keluar Lihat beberapa frame yang harganya juga cukup murah Jadi gini Sobat Edilin ya Kacamata itu kan bagiannya ada dua Ya Yang pertama adalah frame-nya atau bingkainya Yang kedua adalah lensanya Nah kali ini kita akan bahas di frame-nya dulu ya Di bingkainya dulu Kenapa nih bingkainya bisa mahal nih harganya Misalkan ada yang puluhan juta Ada yang jutaan Ada yang ratusan ribu Sampai dengan yang paling murah di bawah 100 ribu Ya Seperti halnya ini saya punya contoh 3 frame Frame ini harganya murah Sobat Edilin Ya Ini harganya di bawah 50 ribu Murah Meriah Ya Bisa dilihat ya Dan yang kedua ini ada frame yang harganya Satusan ribu Ya Ya di bawah 500 ribu lah saya bilang Harganya cukup murah juga ya Dan yang ketiga ini frame Ini harganya pasnya sekitar 1 juta 700 ya Ini Nah Apa sih yang membedakan frame ini Bisa beda Saya akan singkat aja Ya saya akan singkat Ada 3 hal yang membuat Frame ini harganya bisa Murah dan mahal Yang pertama Itu adalah di bahannya Sobat Edilin Ya Bahan dari kacamata Atau frame Bingkai dari kacamata Itu yang biasa kita kenal ya Ada 2 bahan yang plastik dengan bahan yang metal Sebenarnya nggak cuma plastik dan metal Metal pun Yang namanya metal itu macam-macam Ada yang metal yang biasa ya teman-teman ya Bahan metal Ada juga yang bahan stainless Yang ketiga ada bahan Titanium Ada juga yang sekarang bahan karbon Dan yang mungkin nggak tahu Kedepannya akan menciptakan frame dengan bahan apa Mungkin saya pernah ketemu ya Frame bahannya kayu juga ada lah Karena kan kita nggak tahu ya Kedepannya bahan-bahan frame itu Mesti akan bervariasi Oh iya Kalau metal ada lagi Biasanya ada bahan yang dari emas Biasanya kalau emas Untuk lapisan ya Ada juga yang mungkin bahannya Memang asli dari emas juga bisa Seperti itu Nah kalau untuk plastik itu Bahannya ada yang bahan asetat Ada yang bahan nitrat Ada juga yang bahannya optil Nah dari bahan-bahan frame tadi Itu juga bisa berpengaruh di harganya Kalau untuk frame-frame saat ini Memang banyakan frame-nya itu Bahannya kombinasi Kadang ada yang depannya ini Bahannya titanium Nah nanti belakangnya sini Bahannya plastik Ya kan Ada yang kebalikannya Depannya Bahannya plastik Belakangnya sini Titanium Nanti bagian temple sini Ada bahan plastiknya Itu juga bisa berpengaruh Dari harga teman-teman Ya Dah Yang kedua nih Tadi sudah nih dari bahan Kedua adalah dari desainnya Saat ini kalau kita pergi ke optik Yang kita lihat dulu Frame-nya apa sih Bentuknya kan Desainnya kan Teman-teman mesti akan mencari Desain yang sesuai dengan Keinginan dari teman-teman Ya Desainnya itu Ya Ibarat kata kayak baju nih Kalau diciptakan oleh desainer yang terkenal Yang itu Garang banget gitu kan Pasti kan harganya juga lebih mahal kan Ada yang mungkin desainnya Banyak campurannya Kayak di baannya Ada aksesorisnya nih Apa nih Ada berliannya Mungkin ada emasnya Gitu kan Tapi yang asli ya Itu Pasti harganya juga akan naik Membuat frame itu jadi Harganya naik Atau mungkin desain yang sering dipakai oleh artis-artis terkenal Gitu kan Dipakai artis ini Jadinya Bani Jadi keren nih gitu kan Otomatis Harganya juga nanti akan mahal Gitu Ya Jadi desain dari frame yang kita beli juga kadang berpengaruh Kadang desain frame-frame sekarang memang unik-unik Tapi kadang bikin pusing Bikin pusing setelnya Bikin pusing masang lensanya Ya kan Gitu Tapi gak apa-apa Orang yang dicari pertama kali Dia keren nih Gue pake ini nih Mesti bakal Sama cakep nih gue nih Gitu kan Dan yang ketiga Pasti apa Merek Ya kan Kadang ada beberapa orang yang Merasa Gue pake merek A Merek B Merek C Itu bisa naikin gengsi ya Nah Tadi kan sudah ya Dari bahan Dari desain Dari merek Itu pengaruh banget Sama harga Nah selanjutnya nih Kalau kita beli kacamata Atau bingai kacamata Dengan harga yang mahal Apakah Bakal awet Nah Ini juga banyak juga yang bertanya Kebetulan nih ya Sobat Adeline Kalau Menurut pengalaman saya nih ya Kacamata mahal Belum tentu bisa awet Tergantung Karena sekarang kan Tau sendiri Saya tadi bilang ya Desain dari kacamata Yang dibuat era sekarang Itu Unik-unik Gitu Kebetulan saya Berapa kali Nangani Orang setel Harga frame nya Mahal Jutaan Gitu kan Tapi tetap aja Sering mudah-mudahan dari keoptik Untuk minta di setel Dikit-dikit gak enak Dikit-dikit gak enak Ada juga yang seperti itu Ada juga yang frame harga Jutaan ya Sampai 5 juta Ada yang rusak Ada yang seperti itu Rata-rata kenapa Kalau bisa seperti itu Bisa juga Karena Yang pake Gak hati-hati Itu juga bisa Aktivitasnya padat Atau apalah gitu kan Makanya kacamata Sering jatuh Kedudukan Ketindian Dan lain-lain Memang ada beberapa frame Frame ya Dengan Merk tertentu Atau desain tertentu Yang didesain dengan Bahan yang cukup kuat Yang gak mudah Rusak juga ada Tapi ada juga Frame-frame Harga mahal Tapi Desainnya unik Stilenya susah Dan Ada juga yang bisa patah Atau rusak Ada juga yang seperti itu Makanya Kalau Saran saya Memilih frame itu Ya juga harus selektif Gak cuman Dari harganya yang mahal Jangan bilang Harga bisa puluhan juta Atau mungkin jutaan Terus gak bisa patah Atau rusak Bisa Jadi Memang Kalau bisa rusak Atau enggak Itu kembali Ke pemakai Saya bilang seperti itu Ya Sebuah tadi Karena kebetulan Saya sering menyetel Frame-frame Dengan harga yang cukup mahal Sebenarnya Rada-rada Atau Gimana nih Kalau patah nih Gimana sih Kalau rusak Bayangin Kalau lo Miltel harga frame Harga 5 juta Frame-nya habis jatuh Kalau patah Gimana Karena Terkadang Frame-frame harga mahal Belum tentu ada garansinya Teman-teman Kalau garansi Dari frame-nya Sepertinya enggak ya Kalau dari Pemakaian habis jatuh Atau apa gitu Tidak semuanya Jadi kadang ya Susah Makanya Untuk bisa awet Atau enggak Sekali lagi Semua tergantung Dari pemakainya Ya Kurang lebih Seperti itu Sobat Edilin ya Jadi saya sudah Kasih ya Nih Contohnya nih Kayak tadi Yang harganya Cuman Ya Di bawah 50 ribu Kalau saya bilang sih Memang Desain modelnya Ya cukup lah Ya cukup Ya cukup lah Kalau kebetulan Ketemu sama orang yang cocok Sama frame ini Walaupun harganya murah Dan orangnya hati-hati Makainya juga bisa bagus sih Tapi memang Kalau saya lihat Memang bahannya Agak lebih getas Makanya kalau Beli frame-frame harga murah Seperti ini Ya nanti Dipasangkan dengan harga lensa Ya enggak harus mahal banget sih Kalau misalnya Takutnya kalau rusak Frame-nya Nangis kita Gitu ya Dan yang kedua Kalau frame ini Yang kedua ya Kalau misalnya sih Udah ada bagus ya Udah cukupan lah Gitu Kalau Awet atau enggaknya Kalau saya lihat dari bahannya Cukup halus ya Udah cukup halus Desainnya juga cukup keren Bagus lah ya Gitu Nih Oke ya Dan yang ketiga adalah Frame ini Kalau ini saya pakai Ini udah ambil 2 tahun lebih Saya pakai sih masih terpenyaman ya Dan saya jarang setel Frame yang saya pakai Itu jarang banget Padahal saya Setiap hari ngadep Alat-alat gue setel kacamata Ya Paling Perawatan yang biasa Sering lakukan Cuman untuk membersihkan lensanya aja Ya Itu pun jarang banget Saya bersihkan lensanya Karena Saya agak hati-hati juga Pada saat pegang lensa Karena Kalau untuk lensa nih Buat teman-teman ya Diusahakan Kalau pengen awet Jangan sering kotor Karena kalau sering kotor Sering dibersihin Selalu sering dibersihin Mesti ada Ya Karena proses pembersihan itu Mesti akan menimbulkan goresan Walaupun itu kecil Nah Kalau sering dilakukan Pembersihan lensa Lama-lama Barat juga tambah kelihatan Tambah banyak Makanya yang bikin lensa jadi Cepat rusak Seperti itu Frame ini jarang banget Saya setel Padahal tiap hari saya pakai Pakai helm lah Pakai apalah Kadang juga sering mainan Sama anak-anak di rumah Sering ditarik-tarik Dan segala macem Tapi alhamdulillah Masih selamat Masih selamat Gitu ya Oke Kurang lebih seperti itu ya Sobat Edilin ya Jadi Saran saya kalau Sobat Edilin memilih Bingkai kacamata Atau frame Itu Lebih selektif ya Lebih bijak ya Disesuaikan sama Kebutuhan aja Ya Kita bisa pakai Berapa frame ya Coba di rumah Ada 3 frame Yang satu yang biasa aja Yang satunya lumayan Yang satunya bagus gitu Kalau yang bagus Bisa dipakai Buat acara-acara tertentu Kalau yang murah-murah Yaudah di rumah aja Itu juga bisa Hal-hal seperti itu Jadi disesuaikan sama kebutuhan Ya Kalau untuk frame ya Tapi kalau untuk lensa Wajib Kalau menurut saya Ada standarnya Yang harus di Tetap dijaga ya Biar Tidak merusak Mata Oke Sebenarnya Kalau mungkin ada yang mau nambahin Jangan lupa ditulis Di kolom komentar ya Oke Jangan lupa Masih tetap di Edilin Femi Channel Masih dengan saya Edilin Femi Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye hai jangan lupa di like share and subscribe klik tombol loncengnya juga ya terima kasih